Karir, karir, karir. Mainan Lato-Lato disebut bikin anak makin jarang menatap gadget dan main game online. Benarkah demikian? Bagaimana nasib game online seperti Free Fire di tengah demam Lato-Lato? Demam mainan Lato-Lato diklaim membuat anak tak lagi sibuk main game online. Lalu bagaimana nasib salah satu permainan daring yang banyak digandrungi bocah, Free Fire? Merujuk pada suara-suara di media sosial, di tengah berisiknya lingkungan akibat Lato-Lato, banyak netizen tetap bersyukur karena anak jadi teralihkan dari gawai. Mantap, sisi positif tren main Lato-Lato, membuat anak-anak teralihkan dari gadget, kicau akun Twitter Nopet. Senada, akun EKUP, tak risau dengan bunyi, tek tek tek, yang tak pernah lepas dari kuping. Jujur ya, saya lebih suka lihat anak-anak asik main Lato-Lato, daripada asik sama gadget, walaupun efeknya bikin kuping keriting karena bising. Dan ide ini tuh keren menurut aku, gak perlu jetar-jetor pake petasan dan hemat di kantong. Lanjutnya, akun Ian Salim, menilai Lato-Lato, yang dinilai melatih fokus anak hingga memfasilitasi main di luar rumah, pas sebagai mainan anak. Setelah nonton Megan, membuat kita sadar bahwa mainan untuk anak-anak itu jangan terlalu canggih, main gadget, kecelakaan mobil, main robot, robotnya error bunuh-bunuhin orang, kicau dia. Paling mending memang main, Lato-Lato, imbuhnya. Masalahnya, pasti ada mainan lama yang ditinggalkan jika anak fokus pada Lato-Lato. Salah satu mainan kekinian yang ramai ditekuni para bocah adalah game online Garena Free Fire. Merespons fenomena ini, Garena Indonesia tak risau. Pihaknya justru mengajak Lato-Lato berduet dengan menjadikannya salah satu fitur di dalam permainan. Dengan tren Lato-Lato yang semakin populer, di kalangan pemain Free Fire di Indonesia, pada awal tahun 2023, kami merespons tren ini dengan menghadirkan emot Lato-Lato di dalam game Free Fire, Ujar Hans Saleh, Country Head Garena Indonesia, dalam keterangan resmi, Jumat, tanggal 13 Januari tahun 2023. Ia mengatakan emot ini akan hadir di Indonesia mulai tanggal 19 Januari. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Garena, untuk selalu memberikan pengalaman bermain game yang menyenangkan, melalui berbagai konten yang menarik, dan berhubungan dengan para pemain di Indonesia. Garena Indonesia sendiri tak mengungkap soal nasib jumlah trafik alias angka pemain di saat demam Lato-Lato ini. Salah satu prioritas utama Garena adalah, untuk terus menghadirkan konten yang menarik dan berhubungan dengan pemain. Tidak hanya dengan menghadirkan berbagai konten kolaborasi, Garena juga menghadirkan beragam konten sesuai tren lokal di masing-masing wilayah, Tandas Garena. Tidak hanya dengan keren panten semang-masing wilayah, Tidak hanya dengan perhatian sosial yang terjadi. Tidak hanya melihat konten yang luas. Tidak hanya maaf, Tidak hanya maaf! Tayah Tidak hanya maaf! Tidak hanya maaf! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati